Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic. Kali ini aku mau bahas sekedar opini aja dari sebuah topik yang menarik. Kenapa saya betah pakai Xiaomi? Padahal orang bilang katanya HP-nya ampas, cepat rusak, banyak iklannya. Untuk menjawab ini, saya harus kembali ke beberapa tahun silam, di mana pertama kali saya itu ketemu HP Xiaomi. Dahulu, tahun 2010, saya cuma seorang yang baru lulus kuliah. Duit pun nggak banyak, hampir bisa dibilang nggak ada. Walaupun saya sering kerja sampingan sebelumnya. Bahkan setelah kerja, aku malah beli HP Sony Ericsson harga Rp350.000 seri W550. Ini HP yang keren banget waktu jaman kuliah. Karena nggak ada duit, akhirnya aku beli HP itu waktu kerja. Walaupun udah second dan penuh dengan recet. Udah ketinggalan pula. Kebayangkan betapa kirinya gua waktu itu. And then, ketika Blackberry mendominasi, datanglah Android. Akhirnya hijrah pertama kali pakai Samsung Galaxy Wonder. Rasanya lemot sekali. Walaupun akhirnya bisa ngerasain Android. Oh iya, sebagai catatan, HP di jaman 2010-an, HP Android terkesan lemot semua di semua merek. Hanya dalam beberapa bulan, pasti udah kerasa aja lemotnya. Setelah dari Samsung, aku memutuskan untuk pindah 2 kali ke seri Asus yang harganya Rp2 jutaan. Zenfone 5 dan Zenfone 2 Laser. Hasilnya awalnya terasa lumayan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Mobile Legends. Yang dimana baterainya tuh cuma bisa bertahan 2-3 kali war. Kebayangkan ngerinya. Udah panas banget waktu nge-game, jempol sakit. Nge-charge-nya lama banget. Dan one day, aku tuh liat temen lagi main Mobile Legends. Tapi tuh lancar banget. Baterainya juga nggak terjun payung. Setelah aku tanya, dia jawab kalau HP-nya Xiaomi. Xiaomi adalah merek yang pernah aku denger aja waktu itu. Tapi kesannya tuh nggak bagus. Karena pernah ngerasain nggak enaknya motor China. Tapi namanya tak kenal, maka tak sayang. Merasa tertarik dengan HP Xiaomi, aku mulai menyelam ke internet. Dan baca-baca kaskus dan nonton video di Youtube. Ternyata penggunanya banyak. Dan semakin yakin setelah liat video Redmi Note 5 dari David Gadget In. Boom! Akhirnya aku putuskan pergi cari Xiaomi. Karena aku tipe old-fashioned, aku cari HP Xiaomi di toko offline. Padahal bisa hemat 500 ribu kalau aku belinya online. Untuk mendapatkannya nggak mudah. Sudah mencari-cari, malah dipaksa beli merek lain. Ada juga sales yang menjelek-jelekan HP Xiaomi sampai ke Ubun-Ubun. Dan menyuruh saya untuk beli merek lain yang kalian pasti udah tau lah mereknya apa. Aku udah baca di kaskus. Kalau kejadian macam itu tuh sering terjadi ya di counter-counter. Dan setelah berputar-putar, akhirnya dapatlah HP Redmi Note 5. Dan lanjut terus pakai HP Xiaomi hingga sekarang. Karena harganya masuk akal. Performanya sangat manusiawi bahkan terasa lebih dari harganya. Kamera tidak mengecewakan selalu mengikuti. Bahkan sering melebih kualitas yang ada di rank harganya. Lalu kembali ke pertanyaan. Xiaomi HP-nya ampas. Cepet rusak. Banyak iklan. Selama pakai Xiaomi, tidak ampas sama sekali ya menurutku. Bahkan merasa puas. Semuanya dilibas tanpa pengorbanan di sisi lain. Temanku pakai HP Xiaomi. Belum setahun udah rusak. Begitu kata temanku. Padahal posisi aku udah 3 tahun pakai Redmi Note 5. Dan setelah aku lihat merek HP temanku, ternyata dia pakai HP dengan merek yang biasanya salesnya sering ngejelekin Xiaomi. Ya tapi pendapat orang juga terserah sih. Aku udah gak mau ngasih pencerahan daripada ngeel-ngeelan. Capek. Udah beberapa HP Xiaomi aku pakai dan baru sekali pergi ke service center. Waktu itu HP Redmi Note 8 karena baterainya hamil. Kejadiannya masih awal tahun 2021 ini. Posisi juga masih garansi untungnya. Jadi tinggal datang ke service center dan free penggantian beserta spare part-nya. Setengah jam selesai dan terasa puas banget. Cepat dan gesit. Tuh kan beneran cepat rusak HP-nya. Katanya awet. Chance HP rusak itu selalu ada di merek apapun dan kapanpun. Itu kenapa ada yang namanya garansi di semua HP. Lagi pula, baterai hamil di Redmi Note 8 bisa kubilang adalah sebuah kesengajaan dari sebuah penelitian isengku. Waktu itu aku main Genshin Impact selama 2,5 bulan. Di HP yang secara di atas kertas performanya sangat tidak direkomendasikan untuk mampu menjalankan Genshin Impact. Di situ aku mau buktiin bahwa Genshin Impact minimal harus dijalankan di HP Redmi Note 9 Pro atau Poco X3 NFC. Yang memenuhi minimum spek requirement versi saya. Hasilnya sesuai perkiraan ya. Bahwa Redmi Note 8 tidaklah sanggup jika digeber dengan game Genshin Impact yang banyak membuat HP kelas flagship keteteran. Dan baterai hamil merupakan hal yang udah aku prediksi sebetulnya. Dulu aku juga pernah ganti baterai HP Samsung. Dan hal ini wajar terjadi di semua brand HP ketika terjadi panas yang berlebih. Entah main tes yang terlalu berat atau nge-game sambil nge-charge. Baterai hamil udah menjadi sebuah kewajaran. Jadi kenali HPmu sampai ke spare part-nya biar nggak salah langkah dan salah pake. Dan kalau kita mau berpikir secara logika, unit yang tidak sempurna pasti selalu ada di pasaran bahkan di semua merek. Untuk menanggulanginya, dahulu waktu aku beli HP, aku bisa menghabiskan waktu yang lama di counter untuk ngecek semua fitur dan hardware agar bekerja secara normal. Aku takut dapet unit yang rusak padahal nabungnya udah lama banget. Nggak mau sampai setiap rupiah yang aku keluarin tuh berujung pada penyesalan. Tapi sekarang udah enggak. HP yang aku beli langsung aku bawa pulang walaupun salesnya masih nunjukin beberapa fitur kalau unitku berjalan dengan normal. Sekarang udah nggak pernah cek ini dan itu sih. Soalnya aku percaya sama garansi dari Xiaomi. Lagi pula, HP sekarang kalau dicek mana bisa selesai sehari. Soalnya yang dicek itu ada banyak banget. Dari layar, speaker, sinyal, slot SIM, charger, kabel charger, face charger, flash LED, kamera, kamera depan, kamera utama, kamera wide, kamera makro, NFC, vibrasi, EIS, OIS dan masih terlalu banyak untuk akulis satu per satu. Dan itu semua masih belum juga ngetes. Tiap game lancar apa enggak. Ngetes tiap aplikasi yang jumlahnya ribuan. Lancar atau enggak. Jadi emang nggak mungkin kalau kita bisa deteksi cacat sebuah produk dalam waktu sejam, bahkan 24 jam. User experience yang akan membuktikannya. Dulu pernah ada isu kalau kamera Xiaomi yang gampang kemasukan debu. Ketika aku meluncur ke dalam forum FB yang aku dapati hanyalah kepanikan. Solusi ada, tapi lebih banyak orang yang mencaci, meledek, dan tertawa di atas masalah orang lain. Uh, sungguh tidak sehat. Tidak hanya pada forum, bahkan temen juga selalu memberikan kemungkinan terburuk tentang HP Xiaomi. Akhirnya aku nekat aja beli. Dan ternyata unit yang aku pegang ada debu setitik dua titik. Awalnya panik, sampai aku sering bahas hal itu di channel ini. Tapi lama-kelamaan, kayaknya itu hanya parno yang berlebihan. Dan setelah setengah tahun berlalu, HP-nya masih normal-normal aja. Sehat walafiat. Dan kalau mau jujur, hal-hal kecil yang dipermasalahkan ada juga kok terjadi pada HP brand lain. HP Xiaomi banyak iklannya, ganggu banget. Ada dua jenis orang yang sering ngomong kayak gitu. Pertama, orang yang pernah pakai HP Xiaomi. Dan kedua, orang yang cuma denger katanya. Kalau ditanya iklan, memang ada. Cuma nggak sampai kalian baru ngetik tiba-tiba iklan nongol. Kalian lagi WhatsApp, tiba-tiba keluar iklan Shopee lagi joget. Nggak kayak gitu. Iklannya ada, cuma diletakkan di bagian yang tidak mengganggu fungsi utama dari sebuah handphone. Contohnya, file manager. Atau ketika proses instalasi sebuah aplikasi. Dan itu nggak muncul kalau kalian beli seri Mi. Hal itu akan muncul di seri HP murah Xiaomi yang harganya 4 juta ke bawah. Seringnya sih seperti itu. Hal ini dilakukan Xiaomi untuk bisa menekan harga lebih murah. Karena Xiaomi bisa dapat pundi-pundi dari iklan tersebut. Yang mana akan berefek pada harga HP yang sangat bersahabat ketika kalian beli. Siapa sih yang nggak suka sama HP bagus yang murah? Menurutku, trade iklan ini tuh sangat worth it sekali untuk menekan harga. Buat saya, sekarang iklan merupakan bagian dari hidup. Nggak percaya. Buka aja deh, contohnya kayak detik.com. Atau buka aja deh YouTube, Instagram, TikTok. Pasti kalian sering nemu iklan yang tiba-tiba nongol gitu aja. Betul? Sampai saya udah nggak bisa bedain mana yang iklan Xiaomi dan mana yang iklan bukan Xiaomi. Jadi kalau ada yang merasa terganggu dengan iklan, menurutku ya bisa iya. Atau bisa juga terlalu berlebihan. Karena ya... Yaudah, biasa aja. Toh kita namanya terhubung dengan internet, pasti nemu aja iklan. Kecuali kalian berlangganan akun premium. Atau HP flagship yang harganya bisa sampai 2 atau 3 kali HP Xiaomi. Menurutku, HP Xiaomi itu performanya bagus, kameranya oke, layanan after sale seperti service juga oke. Pokoknya semua oke sesuai dengan harganya. Kalau ada yang bilang HP Xiaomi cuma bisa dipakai setahun, kalau iPhone bisa 5 tahun, saya jadi bingung. Mungkin itu orang yang bandingin HP Xiaomi entry level yang harganya sejutaan dengan HP iPhone yang harganya belasan juta. Seri Xiaomi juga ada kok flagshipnya. Dan kalau pakai itu, pasti juga tahan lama. Tinggal sesuaiin kantong aja, mau beli yang murah atau yang agak mahal. Semua ada di Xiaomi. Walaupun banyak dicerca, Xiaomi terus maju. Mi Shop, Mi Store, udah merambah hingga ke kota-kota kecil. Pengguna makin banyak. Saking nggak ada saingan, sampai muncul brand Poco buatan Xiaomi sendiri untuk berkompetisi dengan seri Mi, Redmi, dan Black Shark. Ya dan segitu opini saya, kenapa saya betah banget pakai Xiaomi hingga sekarang. Saat ini saya pakai Redmi Note 10 dan Mi 10T Pro. Puas dengan apa yang diberikan dengan harga yang aduhai banget di kantong. Hanya Xiaomi yang bisa ngasih HP seperti ini di harga seperti ini juga. Itu yang selalu buat saya selalu pilih brand Xiaomi. Oh iya, ini hanya opini saja ya. Jadi pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Buat yang setuju atau enggak, bisa komen aja di bawah. Dan di sini saya nggak di-endorse, dibayar juga kagak. Kalian mau beli Xiaomi silahkan, enggak juga silahkan. Sama-sama nggak ada untungnya kok buat saya, serius. Cuma buat kalian yang masih penasaran, semoga opini saya memberikan pencerahan. Segitu aja ya. Dan terima kasih yang udah mau dengerin bacotan saya dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.